Halo Saber, ketemu lagi sama aku Anissa Rizeyla Dan sekarang kita lanjut lagi main apa Saber Survival Mode Season 2 Hurray! So Saber, di episode kali ini rencananya diriku akan mengikuti petuah kalian Banyak banget yang request kalo misalnya dibawah dapet itu dibikin jadi kolam renang Jadi mendingan sekarang kita langsung let's go! Let's go! Oke, so kemarin aku sempet nge-dungeon gitu terus aku malahan ujung-ujungnya dapet banyak makanan Dan aku dapet ini sampe Saber, sampe Mbak Lelol The Vampire Dan dapet satu telur Holstaurus Egg Oh ini nge-spawn Holstaurus gitu Saber Jadi ini bisa kita trade semacam villager gitu lah Jadi bakalan aku taro dulu sementara ya Terus what did I do apa yang telah aku lakukan Nanti kita liat ya Saber ya Dan aku tuh sebenernya pengen remeret sama si Aishon Supaya dapet kado ya dari para villager lain Cuma mungkin di episode berikutnya Jadi kalo misalnya kita ke CNN Lihat dong Taraaa Dapet ku serba white-ish dan modern-ish sekali Saber Tuh, liat Ujul kan, ujul kan Oke So, diriku akan mulai meng-order ya ini daging-daging Daging-dagingan Aku dapet banyak banget daging itu tuh Ini lumayan banget Saber Dari itu apa sih yang trap bait itu ya Ya itu tuh ternyata berguna banget Astaga Diriku baru menyadari Dude Eh, tadi claim ada ga sih disini? Nah Saber Kalo kalian suka sama serial ini Jangan lupa dong Untuk like, share, dan comment And tell linknya friends Duuu Apalagi Oh iya, untuk bait-baitnya Aku taro sini aja deh Saber Lumayan soalnya Tinggal narosit Oke, oke, oke Terus kita liat Ini tuh vampire statue Bisa ditaro disini ga sih? Eh, taro dapur aja ya Saber Aduh, diriku pengen liat seperti apa dia rupanya Cewa Dia gede apa kecil sih? Coba disini Terus apa yang bisa kita lakukan? Tapi keren loh Kemarin tuh ada vampire tau disini Vampirnya tuh datang dari Grimoire of Gaia Dan vampirnya tuh lucu banget Terus mas aku nge-kill dia Malahan nge-drop ini Saber Bagus kan ya? Bagus kan ya gitu Tau ga sih? Holka itu punya kulkasnya dua duns Ini ada makanan ternyata kayak gitu Kita makan dulu Other bone appetite Habis itu kita langsung Ciao Menuju ke Nether ya Aduh, siap-siap aja di Nether deh Kita nge-carit aja di Nether Apa sih namanya? Quartz Karena diriku inginnya Si kalam renangnya itu tuh pake Quartz Saber Ya kan? Supaya Bumbaya Oke Kita langsung let's go Iya di Cokobo Nanti kita time deh di episode berikutnya Oke We are here again Ih gelap banget ya ampun Ya ampun Oke aku matiin dulu shadernya Karena itu tuh gelap banget sampe gelap parah Udah laper lagi aja dong Laper mulu ini sih Neng Gimana ga gendet Coba Oke Ini nih ada Quartz di Oops I did it again Gimana coba? Oke aku ambil yang deket-deket aja Kita mining dulu Bisa ga Neng? Ngeditnya langsung 2,000 later gitu Di skip Neng Putain 2,000 years later Oke Saber Aku udah ngumpulin tuh Liat banyak banget Persiapan aja sih ya Saber ya Daripada nanti kita bolak lah Balik-balik lagi Mendingan sekarang sekalian aja kita Ngambil Quartz-nya Hekeen banget untuk bikin modern kolam renang di bawah rumah Kolkai banget ga sih punya kolam renang sendiri Oke We are home Itu ada siapa Saber? Ada Cokobo Ah hujan lagi Ini harus diterang-terangin ya Karena area sini menurut aku super duper gelap banget Yang bikin gelap karena shadersnya sih Saber Nah gini Jadi nanti area kolam renangnya di bawah sini ya Oke Nah gitu Nah disini untuk tempat nyantai-nyantainya Jadi kolam renangnya sebelah sini aja Kita bisa langsung ubah si nether quartz-nya Agar menjadi block of quartz Oke Taraaa Nice Lanjut Nah sekarang kan kita udah punya semuanya Barang-barang aku taruh di dalam Kita ambil keperluan dulu ya untuk bikin Tergulem Lah Ashawn ya ampun Kasian banget hidupnya Tidur sampe segitu ya dong Kita tidur dulu deh Saber Agar si Ashawn Bangun gak kayak gitu Tersiksa banget hidupnya Good morning Good morning Good morning everybody Ashawn mana? Pintunya jangan dibuka dia Kalau tidur melayang soalnya Kita butuh buckets Dan I need shovel Jadi kita bikin shovel dari diamonds Ya kan? Untuk menggali tanah ya Lalu kita juga harus bikin upgrade-an upgrade-an gitu lah Kita udah Ambil semua yang kita butuhkan Untuk sekarang ya Saber ya Nanti kekurangannya gampang Kita tinggal itu-itu lagi Oke Kekurangannya kita tinggal ambil-ambil lagi Diriku butuh ambil clay jug Karena ini berguna banget ya Secara nanti kita kan disana butuh Banyak banget air Jadi dipinjem dulu ya Wahaika palm harvest craft So nanti Kolam renangnya gak usah gede-gede banget Kayak segini aja dia Saber nih Segini nih Sampai sini mungkin ya Oke kita kasih jarak dari sininya Satu jarak kali ya Oke Sampai sini Jadi kolam renangnya gitu tuh manjang samper Untuk kedaleman ya Jangan dalem-dalem banget Kayak 3 blok cukup ya Karena diriku takut kedalaman air Nanti selalu mikirnya ada hiu atau apa gitu Jadi ya Jangan dalem-dalem lah Oh diriku kenapa lupa ambil glowstone ya Untuk didalemi gitu loh Ah sedulit deh Padahal kalian supaya gak takut gitu Jadi nanti harusnya tuh di dalam kolam renangnya tuh terang kan Ada sisa glowstone gak ya Moga aja ada sih Jadi beberapa tempat kita kasih Atau beberapa blok kita kasih penerangan Kayak segini aja cukup dia Saber nih Yang bagiannya ini langsung kita kasih quartz Terus nanti langsung kita isi air Untuk dekor luarnya Aku gak akan pakai deco bench ya Soalnya kalau pakai deco bench tuh Itu bikin world aku loadingnya sangat-sangat lama banget Super-duper parah Jadi nanti kita bikin kayak tempat Nongkrong gitu lah ya Saber Tapi pakai Apa sih namanya alat seadanya Eh udah ya Aku teh Eh udah deh Sampai sini aja Nah kita kasih quartz Harusnya tuh ya dikasih apa gitu Warna-warni terakota Biar ada corak-corak gimana gitu kan ya Ah elah Kenapa diriku bikin yang tipe-tipe sederhana sih cuy Sudahlah Saber Tapa-tapa-tapa Yang penting kita bikin kolam renang Requestan kalian accept ya Nah terus pinggir-pinggirnya juga ini Kita kasih quartz Biar cantik Biar cantik Terus nanti kita tinggal bikin slabnya aja Saber Nah nanti di episode berikutnya Diriku ingin mengapain Mengapain gitu sih Diriku ingin remarit sama si Ashaun ya Tapi Undang Villager-villager Kali aja harap-harap ya kan Dapet apa gitu Kado apa kayak gitu Walaupun Tau sih kado nya gak akan bumba ya gitu ya Tapi yang penting kebersamaan Terus kita coba tame cokoboy ya Sampai resokan Tadi kita lihat tadi cokoboy tuh Berkeliaran Langkah baiknya Langkah baiknya kita tame Ya kan Nah Tuh Oh ya kita harus bikin tangga-tanggaan gitu ya Oh ya ampun Ya boleh 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 Nah Nah Oke dong Sekarang Kita tinggal Purap-purap Kita kasih air ya kan Oke Kasih air sebanyak-banyak ya Oke Disini Terus kemudian disini Wiii Private tool Terus disini juga Harusnya di comselive ya yang bikinnya kayak gini-gini tuh Nanti ah di comselive bikin juga ah Kayak gitu Terus kayak gini Oke Lanjut lagi Area sebelah sini udah belum sih belum ya Iya airnya bergelombang-bergelombang gitu dong Ah finally Korang merenangku Ya ampun Akhirnya ya Sudah jadi Tuh kan gelap sabar Harus dikasih Apa namanya Fairly light Yes Fairly light juga boleh Dikasih Apa sih namanya Closed tones ya Lebih bagus ya Kayak malem lo ini ngisi kolam merenang Aduh Kasih air ini Udah dikasih kaporit belum Nah udah kayak gini Terus diriku ingin bikin Selap Yes kan Nih Terus Kita bikin selap Nah Nah Biar berasa kayak di kolam merenang Kolam merenang Kolam merenang gitu ya Nah Gini kan Terus nanti kita bikin Perosokan Eh Ya bener kan ya Udah oke kan Kita tinggal Kita tinggal bikin Apa hayo Mungkin ini Kesekelilingnya Aku kasih quartz Aja kali ya Yang sebelah sini Atau nanti aku ganti pakai Yang lain deh Jangan quartz Terus yang bagian sini juga Tapi yang bagian sini Bakalan aku kasih quartz Oh kita harus bikin yang Buat Apa Yang kayak perosotan gitu Bukan perosotan Iya bener ya Perosotan ya Yang kayak gitulah Sabir Oke Nah ini untuk tempat Nantainya Nanti yang Sini nih Yang masih ada Dirtnya Bakalan aku isi Pakai Gak tau pakai undesit Gak tau per kapan Nanti aku nyari dulu Paling stone sih ya Sabir yang bagus Kita harus melting dulu Tapi nanti aja gampang Sekarang diriku ingin Kita bikin Sesuatu disini Kita bikin disini Tara Tara Terus Kemudian Emek Mentok dong ya Ya elah Sedih banget sih Oh yang ini nanti kita Awasin aja Sabir gak apa-apa Nah gitu Terus nanti kita naik kesini Tara Gitu Viewer Gitu Ngerti gak sih Maafkan diriku Hari ini Tidak bisa menjelaskan dengan baik Dan benar Oke Kita awasin dulu ya Supaya gak ngeganggu Oke Nah gitu Nice kan Oke Disini ada satu Terus kita harusnya bikin Kursi-kursiannya Dari terakota kali ya Tapi karena kita gak punya terakota Jadi kita minta The power of the cook craft aja Karena ya Mau gimana lagi ya Pasti ujung-ujungnya minta bantuan D Ke Bench Ashaun Tentulah Pusing saya ngeliat Ashaun Kulakuannya gitu mulu Hanya Sabir aku udah ambil semua peralatan yang aku butuhin ya Untuk dekorasi Sampai Ketemu pagi And I'm hungry again Tidak ada makanan Tidak ada makanan Ya sudah gak apa-apa Lagian juga kita akan kemana-mana Ashaun ya Kita tunjukin ke Ashaun Betapa eksotiknya ya Sampir ya Kolam renang kita Wait Aku mau ambil Leather dulu Tadadadada Mana sir Ada sih Isangah ya Ya suara Minecraftnya kok gak muncul sih Why Kebiasaan Jadi kita Minta ini aja satu Oke thank you Let's go Ashaun Jadi aku ingin menunjukkan sesuatu kepada Deremu Ini ada Apa namanya Lucu ya Kursi Untuk kita Apa sih namanya Ngapain coba Buat kita berjemur Disini dekat penyanggam So sorry Terus kemudian Ada beca umbrella Ketutup Gak bisa sambil Kita gak bisa pake Beach umbrella disini karena ketutup Sama tiang Paling di luar mungkin Coba kita tes Lucu Ya udahlah biarin aja Terus diriku ingin Taruh ini Tire swing Disini kayak ada ayun Ayunan-ayunan gitu loh Oke Nice Nanti kita tinggal I can't like a wrecking ball Oke Kayak gitu kan ya Terus Di tengah-tengah sini Kita akan taruh Untuk barbequean Disini untuk barbeque Disini untuk minumnya Karena takutnya haus Kita misalnya Abis menikmati Ini pas banget Untuk anak-anak aku ya Kalau misalnya Nanti udah punya anak Apa sih menikmati kolam renang Yang lumayan estetik ini Terus ini aku ada Hemak Hemak ya Untuk apa Untuk tidur-tiduran Untuk leha-leha Ya gak sih Kita taruh sini Move Nah Taruh sini Satu Sini Satu Nah Hemaknya disini Nih Tara Jadi kan Oh Bisa tidur disitu Lucu banget Dongs Dan Udah sabar Itu aja Oh iya Ada ini Nah ini Diving board Sebenernya Iya Namanya diving board Jadi kita seharusnya Gak usah pake itu lagi Gede banget ya Segede apa sih dia Kepok dulu Langsung udah berenang aja disitu Masa Gede banget sabar Yaudah gak usah pake Diving board ini Kita pake diving board Bawaan aja And Pada akhirnya I'm happy ya Shown ya Kita happy dong Punya kolam renang pribadi Terima kasih untuk kalian Yang sudah suggest Walaupun kolam renangnya Sangat ala kadarnya Sekali Jangan lupa taruh ladder Juga Agar anda Tidak bingung Disini mungkin Ya disini Untuk naiknya Gak apa-apa lah Wih Nah gitu ya Naiknya dari situ Ya seperti inilah Sabir kolam renang Ala-ala Buatan saya Oke deh sabar Sampai disini dulu ya Kita main Survival mode season kedua Dimana episode kali ini Kita cuma bikin Kolam renang Ala kadarnya Karena kehabisan biaya juga ya Bikin kolam renang aja Mahal banget Lo mengumpulin quartz Terus mengumpulin air Segala macam Tinggal nanti bagian Last touch nya Sama aku aja Off screen Jadi kalau kalian suka Ngeliat kolam renang Ala-ala aku Jangan lupa untuk Share dan comment And tell you your friends Dan ya sampai ketemu lagi Di episode berikutnya Salam grahasis kreatif Bye bye Sub indo by broth3rmax